Halo semuanya, selamat datang di channelnya Devani Di video kali ini aku mau bikin menu jumat berbagi Ataupun ide jualan nasi rames ataupun nasi kotak Ini rasanya enak banget Teman-teman wajib banget coba resepnya Karena seenak itu Nampak teman-teman yang penasaran cara bikinnya gimana Dan apa secebanya Simak videonya sampai selesai Lang pertama disini aku ada tempe Udah aku potong kecil Kemudian ini kita goreng sampai matang Nah kemudian disini mau aku angkat tempenya Kemudian disini ada cabai, tomat, kemiri, bawang putih, bawang merah Mau aku haluskan seperti ini Kemudian ini kita tumis sampai dia matang Nah setelah bumbunya matang Tambahkan garam, penyedap, gula pasir secukurnya aja Kemudian ini kita aduk lagi Setelah itu masukkan kacang panjangnya Nah disini aku lupa ya teman-teman Seharusnya yang aku masukin itu kacang panjang dulu Bukan tempe Tapi gak apa-apa karena lupa ya teman-teman Kita masukkan aja kacang panjangnya Lalu kita aduk sampai tercampur Nah setelah tercampur tambahkan sedikit air Lalu ini kita aduk Kemudian ini kita masak Sampai airnya menyusut Nah kemudian disini aku mau tambahkan rohiko sedikit Karena kurang garam ya Jadi aku gak tambahkan garam karena aku tambahkan rohiko sedikit Nah setelah sudah menyusut airnya seperti ini Ini sudah matang Ini kita angkat dan sisihkan dulu Nah lanjut disini aku ada bumbu kaya tomat, kemiri, bawang putih, bawang merah Dan juga cabai, rawi, cabai keriting ya Ini mau aku haluskan lalu kita tumis Panaskan minyak Nah ini bumbu yang sudah aku haluskan tadi Kita masak sampai dia matang Nah kemudian tambahkan air sedikit aja ya Ini untuk membersihkan mangkok yang tadi Terus ini kita masak sampai dia menyusut airnya Kemudian tambahkan saus tomat ataupun saus sambal Secukupnya aja ya Ataupun sesuai selera Tambahkan rohiko Sesuai selera atau secukupnya Gula pasir Dan juga sedikit garam Kemudian ini kita aduk rata Nah setelah seperti ini Ini sudah matang ya Kita matikan aja api kompornya Kemudian disini ada tempat yang buat es itu Kita masukkan nasinya Nah tadinya aku mau pakai bungkus yang bulat itu Cuman tutupnya gak ada Gak ketemu Jadi aku pakai yang ada aja Nah ini nasinya banyak ya teman-teman Satu porsi juga banyak Karena aku padetin Aku tekan-tekan ya Pokoknya ini kita padetin Biar dia banyak Ini pas untuk satu orang ya Satu porsi Kemudian masukkan Sambal goreng Kacang sama tempe Kemudian tambahkan telur Kemudian tambahkan sambalnya Di atasnya Dan juga di pinggirnya Kita beri sambal ya Nah ini dia Menu jumat berbagi Sudah jadi Ini tuh rasanya enak banget Teman-teman wajib banget coba Resep satu ini Nah disini aku bikinnya Gak terlalu banyak ya Karena disini aku Baru saja Abis sakit Jadi bikinnya Dikit aja Nah oke segitu aja Video dari aku Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like Jika teman-teman suka dengan videonya Dan jangan lupa juga subscribe Terima kasih sudah nonton Dan jangan lupa Nonton video-video aku yang lain ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya